Halo guys, kali ini kita akan membahas game Goddess of Ginesis Oke, tampil otoman seperti ini Ada event, ada surat, ada rank, teman, info Dan ini tombol refresh ini Untuk mengganti background yang ada disini Kita coba Nah, ini ada beberapa hero yang sudah kita miliki Nah, ini kita bisa mengganti backgroundnya Hero mana yang kita suka Kita jadikan semacam ball papernya Seperti ini Oke, karena aku suka Merlin, saya pakai Merlin lagi saja Kemudian ini ada ganti latar ini untuk mengganti background Seperti ini Tapi kita belum punya ya Oke Ke halaman event, kita bisa lihat Ini ada Free energy Ketika kita online di jam ini Jangan sampai lupa ya Karena energi itu sangat penting Dan ada beberapa event yang lain Ini kemarin saya nyoba yang sebelumnya ini Habisnya diamond banyak sekali Oke, untuk event yang ini Kita harus stock up dulu guys Kita harus stock up dulu Nah, kita harus beli ini dulu Baru bisa dapat yang tadi Saya tidak tertarik ya Kita free player saja Oke Lanjut ke fitur yang selanjutnya yaitu hero Nah, disini Muncul hero-hero yang sudah kita miliki Yang sudah kita dapatkan Ini jagoan saya ya Ini Merlin Oke Uniknya di game ini guys Jadi tiap hero itu punya Semacam sinergi Jadi satu hero itu Bisa berhubungan dengan hero yang lain Dan ketika sinerginya ini bergabung Seperti ini Maka Akan ada skill tambahan Nah, ini dia Salah satunya Seperti ini Ini hero Merlin saya ya guys ya Disini ada tinjauan Disini ada Skill-skill Ini Skill pasifnya Atau bakat ini adalah skill pasifnya Ketika HP itu termasuk pulsa Maka damage magic Akan turun 20% Jadi ketika Merlin ini HPnya tinggi Tidak 50% Maka damage magicnya akan Menurun Begitu juga dengan Physical damage juga akan menurun Jadi ini Sangat keras ya Lumayan Kemudian ini adalah basic attack Kemudian ini skillnya Membutuhkan 0 point ya 0 apa yang namanya Kemudian ada skill ultimate nya Oke Ini skill-skill Kemudian ada kolom lagi Yaitu start Nah, ini adalah statistiknya Disini ada HP Ada HP ya Ada HP Ada INT Karena dia magi Maka INT Kemudian ada bit def nya Ada berapa Physical defense A A minus nya ini Kemudian ada M def nya ini S min Speed ini Berfungsi ketika kita PvP Atau player versus player Maka Siapa yang speed nya paling cepat Dia akan lebih duluan Maju menyerang Mendapat giliran Kemudian ada data Data ini adalah biografi hero Tidak ada hubungannya dengan Permainan Kemudian ada kesadaran Nah disini Setiap Tingkatan level Maka Hero akan mendapatkan Status tambahan Ketika Tingkat kesadaran ini Diaktifkan Semakin tinggi Tingkat kesadaran Maka Semakin banyak Start yang bisa Kita dapatkan Nah Kemudian ada Peralatan Nah ini adalah Perlengkapan Yang bisa kita upgrade Dan setiap Seperti level Kita harus Meng-accent nya ini Nah ini Meng-accent nya ini Kita butuh item-item ini Dimana kita dapatkan ini Tinggal kita klik aja Nah Ini adalah sumbernya Kita bisa dapat Dari toko peralatan Toko memori Dan toko dook bintang Kita coba ya Ini Hammer of creation Hammer of creation Nah ini Kita beli Oke Kita beli aja Kita sudah dapat satu Kemudian untuk ini Mendapatkan dari Sisi lain bintang Ini agak susah Ini Dapatnya agak susah Dan levelnya Sangat tinggi Oke Kemudian Ada Artifact Nah ini Artifact nya ini Ini semacam Equip Tambahan Atau artifact Nah di masing-masing Artifact ini Punya status Sendiri lagi Contohnya ini ada Iantin 600 Dan ini bisa di upgrade Upgrade nya Menggunakan Artifact juga Sayangnya kita Enggak punya artifact yang Manggur Sudah habis semua Oke yang terakhir Ada kemampuan rahasia Ini maksudnya Skill pasif Kita bisa memilih Ada Beberapa Status Hitam Kemampuan rahasia Ini bisa dipilih Sesuai kebutuhan kita Dan setiap Stat ini punya Status sendiri-sendiri Saya pilih yang nomor 3 Ini ya Best defense Agar agak Oke Nah ini Kayaknya kita bisa Upgrade senjata ini Nah Contohnya ini Kita bisa upgrade senjatanya Yang ada tanda serunya ini Berarti ada Upgrade Ada sesuatu yang bisa kita upgrade Contohnya di senjata senjata Dan kita bisa mematikan Misalnya Hero yang tidak kita pakai Supaya tidak muncul notifikasinya Kita matikan Supaya tidak muncul Contoh ini Nah Tidak kita pakai Kita matikan Sudah tidak muncul lagi Notifikasinya Kita nyalakan aja Karena kita akan Menggunakan hero ini Oke Kita tinggalkan Defendnya dulu Sini Hitamnya sudah selesai Sudah terkumpul semua Kita Nah Setelah kita aksen Bintang akan bertambah Setelah bintang bertambah Akhirnya Equipment bisa kita upgrade Setelah level ke atas Nah Tadi level 40 Sekarang level 50 Oke mungkin sedikit Kita lihatin Hero-hero yang kita dapetin Ini Seorang magi Marlin Dan ini Lucifer PTW ini gratis ya Hero-nya Dapat dari event Kemudian Ini ada Dracula Tank Jadi disini ada Disini ada Elemen Juga ada job Jadi job ada 6 Yaitu tank Atau guardian Warrior Make Assassin Ranger Dan Breast ini healer Support Kemudian Tiap-tiap Hero punya Elemen masing-masing Nah ketika Tiga elemen Bersatu Maka akan ada Efek tambahan Contohnya Hero api Ketika ada Tiga hero api Maka Kritikal akan bertambah 15% Untuk semua hero Dan ketika Lima hero Api terkumpul Maka mendapatkan Kritikal tambahan 30% Begitu juga dengan Elemen-elemen lain Semua ada Efeknya Contoh ini Elemen tanah Mendapatkan Blok Air Physical Eva Ini adalah Penghindaran Kegelapan Mendapatkan Damage Dan Cahaya Mendapatkan Damage Reddish Atau Pengurangan Damage Seperti itu Oke lanjutkan Ini adalah Hero tank Valkyrie Tanker Elemen tanah Kemudian ada Athena Nah ini Hero Yang kita pakai Kita bisa melihat Formasinya disini Ini yang sudah Kita Susun Nah ini dia Oke langsung aja Kita coba di Arena Langsung aja Kita coba di Arena Duel Arena Oke Sebelum kita Menyerang musuh Kita bisa lihat Nilainya musuh Karena nilai kita Hanya 22.882 Kita bisa Mengecek musuh Dengan cara di klik Nah musuh Punya nilai 20.000 Kita coba Serang Ya Kita kehabisan Oke kita BPP disini Kita coba Di Tempat lain Kita coba Di Ini aja Di stick ya Kita lanjutkan Di stick Oke kita serang Ini ada Story nya Kita lewatin aja ya Biar cepat Oke Oke tadi ada quest tambahan Tapi kita tidak Lakukan Kita ambil formasi Nah kita bisa memilih formasi Nah kita bisa memilih formasi yang lain Kita coba Kita coba Kita coba Musuh Ini juga Oke Sampai 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 Terima kasih telah menonton 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 Kemudian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton sekuat kita statusnya, dari critical, rsl, band, block, semuanya, dengan hitam ini kemudian, maaf, ada lagi event, event ini kita menyerang semacam dungeon tapi, setelah kita menyerang dungeon, kita tidak bisa menyerang lagi dengan hero yang sama misalnya, ini tadi sudah kita gunakan untuk menyerang dungeon ini, maka kita tidak bisa menggunakan lagi hero ini kita harus ganti dengan hero lain oke, kemudian, fiturnya ada lagi oh, disini tadi ada little point nah, ini adalah point tertinggi kita nomor 6 maklum full player lalu, kita lanjutin apa yang kurang ya arena sudah, jadi ini arena ini adalah satu server dan arena dunia ini antar server oke, cuma kasualnya ini bisa ya oke kita coba kasual ada enggak yang jadi kalau arena yang ini itu harus dengan player yang online kalau tidak ada player yang online, maka ini seperti ini tidak dapat lawan harus ada lawan yang online oke, mungkin tidak ada yang online dan ikut mode kasual ini, jadi kita keluar saja kemudian, yang terakhir dan yang paling utama di game ini adalah sumon nah, disini ini ada e-phone cuman untuk e-phone ini kartunya harus kartu kinesis, jadi kartu khusus dan harganya mahal harganya mahal 14 dolar cuman dapet 8 kartu ini harganya jadi sekitar berpaksa hampir 200 ribu cuman dapet 8 kartu itu belum untuk berhasil ini sama aja semua kemudian nah ini kita pakai ini kita kumpulin kartu takdir ini lalu kita buat sumon kemudian ada sumon equipment nah ini equipment kemudian terakhir sumon persahabatan ini adalah semua kartu yang kita dapetkan setiap hari oke, mungkin gitu aja guys kita lanjutin game ini di next episode di next video akan aku coba meng-explore lati game ini karena disini saya belum begitu banyak meng-explore oke, begitu dulu dari saya guys sampai ketemu di next video bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati